Intro Anjong asyo, samperasun sedaya Nah, cepat diserang Minho no setia Maturan anjen-anjen sedaya Di video, ah Di video kali ini Minho akan membahas Alur cerita film yang berjudul My Weep is a Gangster Anak tahun 2006 Yohah, tanpa banyak spoiler di awal Seperti biasa sebelum lanjut Siapin kopi bagi yang ngopi Siapin teh bagi yang ngeteh Yang suka kawa-kawa Cek selalu stok di kulkas anda Tanpa berlama-lama lagi Jangan lupa Di awal film kita diperkenalkan Kepada seorang wanita cantik yang bernama Aryong Ia adalah putri dari bos gangster Yang berkuasa di Hong Kong Yang terkenal dengan nama geng Kadal Huai Hari itu, Aryong mendatangi rapat gangster Tepatnya di sebuah gedung Dimana Aryong ini datang kesini Untuk memenuhi permintaan ayahnya Tak lama kemudian Salah satu anggota dari geng saingan Mencoba meremehkan Aryong Dalam upaya untuk mempermalukan ayahnya Bos geng saingan mencoba Menyuruh Aryong Untuk menari pedang Mendengar ocehan tersebut Aryong tidak tinggal diam Dan memuktikan kelihayannya Di depan saingan-saingan gangster ayahnya Dengan ketenangan memainkan pedang Aryong dengan terampil menari Di sekitar acara Menampilkan ilmu pedangnya Yang mengesankan Dan untuk mengesankan para tamu juga Tetapi keadaan berubah Menjadi mencekam Ketika salah satu anggota geng saingan Dengan sengaja memecahkan gelas Dan melemparkan pecahannya ke lantai Karena hal itu Menyebabkan kaki Aryong tercugak Meski kesakitan Aryong bertahan Dalam keadaan begitu Aryong membuktikan Bahwa dirinya bukan wanita sembarangan Dia melanjutkan gerakannya Namun para tamu mengejek Dan tertawa semakin intensif Hal itu membuat rasa frustasi Aryong memuncak Dengan gerakan cepat dan kuat Tiba-tiba Bedul Alangkah kagetnya Minho guys Anggota yang tadi menaburkan pecahan beling Akhirnya kena batunya juga Hakanta Dengan keadaan yang mencekam Anggota lain menjadi terpancing emosi Dan ingin segera menyerang antar geng Akan tetapi Ayah Aryong yang pula pikirnya dewasa Segera menyelesaikan masalah tersebut Dengan kejadian semalam Aryong yang tidak terima lantas ia melacak pemimpin geng dan dia berhasil menemukan si bos gangster yang lagi ngurut janggot Lantas Aryong memulai aksinya dan membuat pemimpin geng itu kojor di tempat Sin berpindah setelah pemakaman almarhum Ketegangan anggota geng meningkat ketika salah satu anggota yang mempunyai kedudukan tinggi bernama Choi Kuk Chong dia berkata terhadap keluarga almarhum Bahwa nyawa Harus dibalas nyawa Dan bersumpah untuk membalaskan dendam atas kematian bosnya Singkat cerita Aryong yang sedang ops di warcop dan sedang melihat foto ibunya Nampak seorang antek geng naga hitam sedang mengeker Aryong dari kejauhan Akan tetapi Aryong yang mempunyai insting atau piling yang kuat Menyadari bahwa dirinya jadi target pembunuhan Dan tiba-tiba Ya Aryong mampu mengelak dari peluru tersebut Tapi lah menceksa reat mah mual mungkin bisa seperti itu Ya namanya juga film Di sisi lain ayahnya Aryong yang bernama Bos Lim Mendengar rumor bahwa putrinya diburu oleh gengster naga hitam Yang diduga anaknya membunuh ketua gengster Karena takut akan keselamatan putrinya Bos Lim mengatur agar putrinya dikirim ke teman kepercayaannya Seorang bos gengster yang kuat berbasis di Korea Sin berpindah ke Korea Dimana seorang pria bernama Han Kicul Anggota gengster Dimana bos besarnya menugaskan Kicul menjaga dan memandu tamu terhormatnya Yang berasal dari China Bos besar mengira Kicul punya kemampuan berbahasa Mandarin Namun kenyataannya bahwa Kicul tidak memiliki pengetahuan bahasa apapun Kesokan harinya dimana Kicul dan anak buahnya menuju ke bandara Untuk menjemput tamunya Dia kira tamunya itu seorang gengster laki-laki yang gagah pokok namanya Namun mereka malah bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik Yang memencarkan sikap dingin kepada mereka Pertama lagi hambatan komunikasi yang tidak ada dari mereka yang bisa berbicara bahasa Mandarin Begitu juga dengan Aryong yang sama sekali tidak terbiasa dengan bahasa Korea Hal ini pun langsung menimbulkan kericuhan di tengah jalan Singkat cerita Kemudian Aryong bertemu dengan bos besar yang menyambutnya dengan hangat Dan menyuruhnya untuk senyaman mungkin selama dia tinggal di Korea Bos besar juga mengatakan bahwa Aryong bisa menyuruh Kicul bila perlu sesuatu selama dia ada di sini Setelah beberapa saat kemudian Kicul dan anak buahnya mengantar Aryong ke rumah mereka Keesokan harinya Kicul mulai menunjukkan keterampilan bertarung Dan sekaligus menakuti Aryong bahwa Kicul adalah bos gengster yang disegani Namun Kicul malah terbawa suasana dan memukul anak buahnya dengan asli Akan tetapi Aryong tahu bahwa itu adalah pura-pura Tak lama kemudian Seorang penerjemah bernama Yeonhae Dia datang untuk membantu komunikasi antara Aryong dan para gengster Yeonhae belum dewasa dan sangat takut pada gengster ini Jadi Yeonhae alih-alih menerjemahkan jawaban Aryong yang agak kasar Dia mengubahnya menjadi jawaban yang baik untuk mencegah keributan Aryong kemudian meminta permintaan penting kepada Kicul dan anak buahnya Dia ingin menemukan ibunya yang hilang Yang terakhir terdengar berada di Korea Keesokan harinya antek-antek Kicul diganggu oleh beberapa anggota geng lain Mereka kalah jumlah tapi untungnya Aryong juga di tempat kejadian Jadi dia memberikan pelajaran yang baik kepada lawan Dengan menendang menja kecil ke arah mereka dan membuat mereka terjatuh Kemudian antek Kicul mulai memukuli mereka satu per satu Aryong, Yeonhae, dan para gengster pergi ke restoran untuk makan dan minum Setelah mabuk, Kicul dan salah satu anteknya pergi ke kamar mandi untuk buang air Tiba-tiba gengster yang bernama Doldom datang untuk membalaskan kekelahan anak buahnya Namun sebelumnya mereka mencoba untuk melecehkan Aryong Dengan dinginnya ketambah cantik lagi I love you Aryong Dengan perlakuan ketua gengster yang tidak sopan Aryong mampu mematai habis mereka dengan mudah Dengan tengilnya ketua geng malah ngoceh terus Aryong yang rudet dengan sikap ketua geng Lantas ia memberi hadiah tendangan yang membuat si ketua geng ngajongkeng Di sisi lain, salah satu antek Kicul yang melihat kejadian itu Lantas melaporkan situasinya ke bos Kicul yang sedang di kamar mandi Kicul terlalu mabuk atau balideg Jadi dia tidak percaya cerita dari anak buahnya Bahwa Aryong melawan gangster hanya seorang diri Singkat cerita Doldom dan anggotanya melapor ke bos geng mereka Namun Doldom menjadikan Kicul target utama Doldom tidak mengatakan yang sebenarnya Bahwa Doldom dipukuli oleh seorang wanita Kalau dia cerita yang sebenarnya Harga dirinya bisa turun 2 kilo di hadapan ketua gangster Sehingga Doldom mengaku bahwa ini adalah perbuatan Kicul Keesokan harinya, bos geng yang tidak terima perlakuan Kicul terhadap Doldom Lantas ia menemui Kicul dan Aryong Dan mereka berdua diundang ke markas gangsternya Ketika mereka tiba, Kicul terkejut mengetahui bahwa anak buahnya telah dipukuli Hal ini membuat Kicul marah sehingga dia beraksi melawan bos geng saingannya Namun karena teknik bertarungnya yang biasa saja Inilah yang terjadi Untungnya Aryong membantunya Dia mengambil kacang di meja Dan menyentangnya langsung ke wajah si bos Ketika bosnya terjatuh Dengan segera anak buahnya mengelilingi Kicul Dan mulai memukulinya Meskipun kalah jumlah Kicul tetap waspada Untuk memenuhi tugasnya melindungi si cinta Lantas Aryong menunjukkan kehebatannya kepada Kicul Kicul sontak terkejut Dan akhirnya menyadari kemampuan bertarung Aryong yang luar biasa Tak lama setelah kemenangan mereka Mereka berlima memutuskan untuk kembali ke rumah Di malam harinya Kicul dan Aryong bersantai bersama di luar Untuk minum-minum Sudah jelas bahwa ada kendala bahasa di antara keduanya Tetapi Kicul mulai merasa tertarik kepada Aryong Aryong juga tampaknya menikmati kebersamaannya Chie Keesokan paginya Semua anggota kelompok duduk bersama-sama Untuk sarapan Aryong mulai bersikap baik kepada mereka Dibandingkan dengan kekasaran yang dia lakukan Ketika dia masih baru kenal Namun penerjemah yang tepatnya si Yeonhae Sekarang mulai tengil Menerjemahkan ke dalam kalimat yang agak merintah atau kasar Untuk menimbulkan rasa takut pada anak buah Kicul Ternyata Yeonhae menikmati Dengan mengerjai mereka bertiga Sin berpindah di mana Kicul dan antek-anteknya pergi ke markas mereka Dan melihat bahwa bos geng yang kemarin dipukuli oleh Aryong Ada di sana untuk mengakui kesalahannya Bos besar ini yang terkesan sama Kicul Mempromosikan Kicul dari gangster berpangkat rendah Hingga menjadi tangan kanannya Sementara di Hongkong Bos geng naga hitam masih bertekad untuk membalaskan dendam pada Aryong Jadi dia mengirimkan beberapa pembunuh bayaran Untuk mengejar Aryong di Korea Sin kembali berpindah ke Korea Di mana mereka berlima sedang bersenang-senang di sebuah kota Tiba-tiba Ada yang sedang membidik mereka Tapi untung saja temakan tersebut meleset Aryong yang menyadari kedatangan mereka Akhirnya Aryong mencari mereka Dan betul saja Itu adalah suruhan bos Choi Kuk Chong Dengan gagahnya Aryong menantang mereka Namun sayang Aryong tertembak di bagian bahu Dengan keadaan panik Kicul melaporkan kejadian tersebut Kepada bos besar Setibanya mereka di rumah Mereka memikirkan cara Untuk melindungi diri Dari para pembunuh bayaran Sayangnya mereka segera mengetahui Bahwa para pembunuh telah tiba di rumah Kicul Dan terjadilah kejar-kejaran Yang membuat birahi Kicul dan Aryong Menjadi memuncak Untungnya mereka berhasil menyelinap pergi Setelah mobil pembunuh bayaran itu Menabrak True Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mengungsi Dan pergi ke rumah keluarga Kicul Menjadi tempat yang baik bagi mereka Untuk bersantai sejenak Dan menghirup udara segar Orang tua Kicul percaya Bahwa Aryong adalah pacarnya Dan memberinya kalung keluarga Untuk dihadiahkan kepada pasangan tersebut Dan kemudian Mereka pun bermalam Namun di Hong Kong Kami mengetahui bahwa Ayah Aryong tidak aman Setelah mengadakan pertemuan Dengan bos Choi Kuk Chong Di tempat itu Dan tiba-tiba Akankah ayah Aryong kojor? Minho juga tidak tahu Makanya Pantengin terus Dan jangan di skip Singkat cerita Aryong dan Kicul Kembali bertemu dengan yang lain Di sisi lain Aryong mencoba Untuk memanggil ayahnya Akan tetapi para pembunuh bayaran Tiba-tiba muncul Di lingkungan sekitar Perkelahian mematikan pun terjadi Dan Aryong berhasil Melemparkan dua belatinnya Langsung ke arah mereka Dan membuat dua orang Kojor di tempat Ya sekarang hanya satu yang tersisa Si pemimpinnya Kita sebut saja si Killer Biar gak bingung Mereka berdua terlibat Dalam duel yang kuat Masing-masing memamerkan Keterampilan pedang mereka Yang luar biasa Namun si Killer Terbukti lebih baik Kuat Dan sedikit Agak bahenol Karena pada akhirnya Killer sedikit Melukai Aryong Maka dari itu Aryong memutuskan Untuk menggunakan Kecerdasannya Dan bersembunyi Di tumpukan jerami Killer kemudian Menusuk seluruh Tumpukan jerami Tetapi Aryong Berhasil menyerangnya Dari bawah Dan melukainya Secara patah Setelah pertarungan Aryong akhirnya Mengetahui lokasi Ibunya Dan bergegas Menemuinya Namun ketika dia Tiba di sana Aryong mengetahui Bahwa ibunya tersebut Telah menemukan Keluarga baru Dan hidup bahagia Maka Aryong Dengan berlinang Air mata Pergi Tanpa menemui ibunya Setelah itu Aryong berpamitan Kepada mereka Untuk meninggalkan Korea Meskipun Kicul mengakui Bahwa dirinya Menyukai Aryong Karena keterbatasan bahasa Aryong tidak bisa Menyadari bahwa Kicul mengungkapkan Isi hatinya Setibanya di Hongkong Aryong melihat Ayahnya tidak walakaya Karena luka parah Yang disebabkan Oleh ledakan sebelumnya Bos Lim yang Ingin melihat putrinya Untuk terakhir kali Dan akhirnya Ia pun mengembuskan Napas terakhirnya Keesokan harinya Aryong yang sedang sendiri Dan ngelamun jorok Di tepi sungai Kicul tiba-tiba muncul Di Hongkong Untuk mengejar Cinta sejatinya Kemudian Memberikan foto ibunya Yang tertinggal Di Korea Sebagai tanda terima kasihnya Kicul Kicul mendapat ciuman Dari Aryong Esoknya Aryong bertekad Untuk membalas dendam Pada pelaku yang Membunuh ayahnya Aryong mengunjungi Pernikahan anggota Geng Naga Hitam Bos Coy Kuk Chong Juga hadir Aryong datang ke Mempelai Wanita Dan berkata Kepada si Mempelai Jika dia ingin Suaminya selamat Maka jangan halangi aku Aryong berhasil Menyamar sebagai Pengantin Wanita Untuk mendekati bos Saat dia dan Pengantin pria Mendapat berkah Dari si bos Aryong tiba-tiba Mengeluarkan pak kakas Dan menebasnya Di sisi lain Kicul pun akhirnya datang Untuk membantu Gebetan tercintanya Kicul dan Antek-anteknya Ikut perang Yang sangat memukau Aryong juga Luar biasa Berhasil sendirian Menjatuhkan beberapa Gangster Dan juga Menghindari Semua tembakan Karena merasakan Bahaya Bos Coy Kuk Chong Melarikan diri Dari tempat itu Dan Aryong Mengikuti dia Namun Setelah beberapa saat Melewati Di terowongan gelap Tiba-tiba Panayagan Coy Kuk Chong Datang Dan melawan Meskipun ada banyak Kerintangan yang menghadangnya Aryong dengan cepat Sigap Cekatan Rusuh Terek Gelat Guludung Kali 500 Ya perfect pokoknya Ia mampu Membantai mereka Di sisi lain Kicul juga ingin Mengejar Aryong Yang tidak ingin Sedikitpun Gebetannya Terluka Atau Lecel Ya beginilah Yang dinamakan Cinta Sejati Kalau udah Kapalangnya Pasti Bebeakan Sebuk Nak Pukunama Gimana kalian Guys Merasakan Tidak hal Seperti itu Oke lanjut Dengan gegahnya Kicul mengejar Dengan motor Trail Namun Tiba-tiba Dengan sikap Arogan Membuat Kicul Nga jungkel Dengan itu Kicul bangkit Dan mengejar Kembali Gebetannya Di sisi lain Aryong sudah bertemu Dengan si bos Geng Akan tetapi Tangan kanan Bos Geng Malah menghalangi Aryong Dan si bos Coy Kuk Chong Kembali Lolos Dan Aryong Kembali Bakuhantam Ya Tangan kanan si bos Bukanlah Tandingan Aryong Akhirnya Aryong menghadapi Sang bos Naga hitam Mereka berdua Mencoba berduel Akan tetapi Si bos dengan Cerdik Mengeluarkan senjata Dan Tiba-tiba Bos lalu Mengeluarkan Tawa jahat Sambil Mendodongkan Pistol Ke arah Aryong Akan tetapi Saat itu Juga Kicul Muncul Dan mengalihkan Perhatiannya Dengan kecerobohannya Kicul terjatuh Lagi dari motor Dengan keadaan yang Mencekam begini Bodohnya Ia malah ingin Memberikan kalung Aryong Yang tertinggal Di meja Bos Geng Tidak mengerti Bahasa Kicul Dan dibuat Bingung oleh dirinya Bos Geng Akhirnya Menebak Kicul Dan terjatuh Dari atas gedung Dari kejadian itu Aryong Memanfaatkan Situasi Dan menggablong Si bos Naga hitam Dan melemparkan Pakakas Kepada si bos Yang membuatnya Terjatuh Ke bawah Setelah kemenangan itu Aryong dari raut wajahnya Terlihat sedih Bahwa Kicul Dianggap Kojor Ia lantas mencari Kicul Untungnya dia menemukan Bahwa dia selamat Dari jatuhnya itu Dan mendarat Di truk sampah Scene berpindah Dimana Aryong Sekarang memegang Kenali dari Gangster Kadal Hewai Yang tepatnya Aryong jadi bos Geng perempuan Cantik Yang menggantikan Ayahnya Di sisi lain Kicul menuju ke bandara Untuk meninggalkan Hong Kong Namun tangan kanan Ayah Aryong Menasihati Aryong Untuk tidak membiarkan Kicul pergi Karena dulu Ayahnya membiarkan Ibunya pergi Dan hal itu Disesali oleh Ayahnya Tidak banyak mikir Aryong langsung Bergegas Menghentikan Kicul Dalam perjalanannya Ke bandara Bersama semua Gangsternya Dan membuat Langkah berani Aryong melamar Kicul Coba diindo Wanita yang melamar Cowok Haduh Ngari Dah Film pun Tama Oke Mungkin itu saja Yang dapat Minu sampaikan Buat yang baru gabung Jangan lupa subscribe Like dan komen Agar Minho lebih semangat Membuat video-video seru lainnya Saya Minho Sampai ketemu di Alur cerita film selanjutnya Terima kasih telah menonton